Melihat berkas ini, saya lihat dan setelah kami belajari begitu menarik perhatian, demikian juga saksinya banyak, sementara batas waktu pemeriksa ke majelis hanya 3 bulan, begitu persidangan harus kita jadwal 2 kali seminggu. Jadi kami coba di sini dalam kalendernya, hari Rabu tetap kita pakai, dan hari Jumat. Jam persidangan ini juga kita majukan, sebelumnya kita lakukan jam 13.30, berhubung karena sudah lajim persidangan pidana jam setelah makan siang, sementara persidangan berda tadi pagi, tapi untuk perintah dari Minahasa itu yang kami maknai dari awal, itu tidak dimaknai perintah oleh jaksa, tapi adalah arahan katanya. Jadi memang itu yang kami sangat sayangkan, kok arahan gitu. Itu kan perintah yang jelas-jelas Pak Tedi Minahasa itu adalah Kapoldanya, dan Pak Dodi adalah Kapolresnya. Pada saat itu, pada saat di WA itu dia masih Kapolres Bukit Tinggi, belum pindah ke Kabak Rolok Polda, belum logistik. Jadi itu sebenarnya jelas banget, garis komandonya bahwa dia adalah, eh bahwa itu adalah garis komando yang sifatnya pasti perintah, dan tidak bisa dibantah oleh Pak Dodi. Walaupun sebenarnya memang mungkin orang berpikir mungkin bisa ya, dan segala macam ya, kayak kasus yang lain ya, yang mirip, perintah atasan juga, tapi... Sampai jumpa di video selanjutnya.